Saya mau minta solusi atau saran lah ya, saya tuh kirim rumah uang, tapi sampai 4 hari itu nggak masuk uangnya dari Indun, saya kan di sini di Malaysia kan, saya kirim di Indun itu uangnya sampai 4 hari nggak ada masuk. Sudah dicek ya, biasanya saya kirim itu cuma 2 hari sampai 3 hari sudah ada uangnya, dan sekarang nggak ada masuk itu uang. Saya harus macam mana, karena buku rekening saya, buku rekening saya tuh yang bawa saya, tapi yang kartu buat ambil uang itu dibawa orang rumah lah, macam itu. Kalau saya cek, itu harus dicek di bank sini kah atau macam mana? Oke sebentar, kamu kirimnya di apa sayang? Di bank BRI. Bukan maksudnya di Malaysia-nya. Oh di Malaysia-nya, saya minta tolong sama bos saya, Miss. Itu ada buktinya transfer kan, saya sudah chat Miss Yuni. Karena yang mengirim macikamu, macikamulah yang harus menanyakan sama bank tersebut, dan katakan sama macikan kalau uangmu belum nyampe sayang. Nah hari ini saya tadi sudah bilang sama bos, cuman bos bilang macam ini lah, itu uang sudah saya kirim, itu sudah ada resitnya loh. Masa iya itu belum masuk, dan terus saya dia, terus macam mana bos, bagusnya macam mana ini. Yang penting bos dan saya tak ada konflik, saya macam itu kan. Saya cek macam mana, kalau saya cek di sini, apa boleh atau banknya bos yang ada masalah atau bagaimana. Terus bos bilang, nantilah saya coba cek, tapi tak tahu macam mana selanjutnya bosnya lah. Kalau seandainya nggak bisa, itu harus bagaimana Miss? Iya nggak mungkin dong mbak, kan itu bos kamu, otomatis dia bisa dicek, oh mungkin ada gangguan, atau seperti apa, dan bagaimana. Kan bisa saja terjadi pengiriman uang, kemarin juga di Yorpe ada gangguan juga, bukan berarti uangnya nggak masuk. Makanya pastikan sama bosmu, uangnya suruh bosmu nanyain ke banknya aja. Bukan malah mengatakan bahwa macikamu nggak ngirimin atau nggak, kan sudah ada resitnya. Cuma kok belum sampai kendalanya ada di mana. Karena soalnya tanggal 28 saya sudah balik dari minggu itu, jadinya cuma waktu, cuma dua hari saja kan. Makanya suruh bosmu ngecek di banknya, apa yang terjadi. Karena mungkin kamu kirimnya dalam jumlah besar mungkin. Berapa besar kalau boleh tahu? Oh 14 juta. Biasanya 14 juta juga kirimnya? Iya, biasanya semalam itu yang sebelum puasa saya sudah kirim itu 19 juta itu oke saja, baru kali ini, baru kali inilah macam itu. Ya mungkin kan ada juga kendala-kendalanya, makanya suruh bosmu tanya ke banknya aja. Itu sering terjadi kok saya. Oh. Nah tenang aja dulu, tenang. Setahu saya, setahu saya itu nggak ada masalah. Cuma pastinya di bank itu juga ada kendala. Jangan kan itu, orang dari Indonesia kirim ke Hongkong juga kadang-kadang ada kendalanya. Bukan banknya yang tidak amanah, tapi yang namanya internet, jaluran luar negeri, atau bagaimana. Itu kan pasti ada masalah. Tapi butuh berapa hari, Amit? Biasanya macam itu. Biasanya 7 hari sih, tapi jika kamu mau pulang, sebaiknya di cek lebih cepat lagi loh. Makasih ya, Amit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Kaget saya. Karena memang ya seperti itu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Di Malaysia kenapa tidak bisa nyampe? Ya karena memang mungkin terjadinya kendala-kendala banyak hal yang terjadi. Jadi buat teman-teman, terima kasih sekali karena kalian sudah nonton channel saya. Baik yang ada di YouTube satunya. YouTube satunya saya YouTube ada buka dua. Dan juga yang ada di TikTok. Terima kasih sekali. Ternyata penontonnya ada 31 orang itu sudah cukup banyak sekali ya. Jadi Simon Andi siapa aku dong tak upload kan kau ya. Nanti jam 5 kita ketemu lagi. Berharap kalian bisa menunggu saya. Dan saya sangat bahagia sekali karena channel saya banyak sekali yang menonton. Dan saya sudah ingin balik ke Hongkong lagi. Jadi saya ingin balik ke Hongkong lagi secepatnya. Kita lagi nunggu Meme. Sekali lagi kita cuma nunggu Meme sebentar lagi. Kalau Meme sudah mengambil putusan mengatakan benar-benar tidak untuk ke Hongkong. Maka kami akan pulang ke Hongkong secepatnya. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan sampai ketemu lagi di lain waktu.